halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat of ya dan selalu berdoa kena cekinya amin di hari kali ini aku mau share aja kegiatanku pertama kali sampai ke bandung dan ini hari pertama udah sampai hotel nah seperti biasa ya nah setelah itu kita langsung mandi bersih-bersih kemudian kita mau istirahat dulu nah ini aku liatin dulu kamarnya ini di hotel kronplasa bandung dan setelah itu malamnya kita cari makan malam ya ini kita jalan-jalan di apa ya namanya tempat yang jualan makanan di bandung itu khusus untuk makanan apa ya street food bandung atau apa gitu aku lupa dan karena saya pengen jalan-jalan gitu ya pengen cari makanan yang kira-kira kita belum pernah gitu tapi karena kondisinya hujan keringis jadinya kita langsung berhenti aja disini karena lihat ada warung stick ya yang rasanya juga emang udah tau udah pernah rasain gitu ya yang enak gitu ya nah ini setelah dari warung stick kita mau pulang lagi ke hotel kita lagi nunggu mobilnya ya kita naik grab nah kemudian ini malam harinya ini anak-anak ini pada bubuk ya udah pada kecapean gitu ya karena tadi siangnya itu disuruh tidur malah tidak mau biasa dia suka berendam di wetak kayak gitu nah ini pagi harinya kita sarapan dulu di hotel ini menunya seperti ini dan semua makanan disini ada semuanya ya tinggal pilih aja lalu disini juga mas varis sama de alia tuh gak lupa ya untuk ngambil es krim bahkan es krimnya itu mereka selalu nambah dua kali dua kali gitu ya nah nah karena tadi kita di meja sana ya udah selesai makan aku tawarin lagi masih mau es krim gak mereka masih mau akhirnya aku ajak lagi kesini buat makan es krim dan ini tempat meeting suami aku ya jadi aku tuh kesini untuk nganterin obat gitu buat suami nah lalu sorenya ini kita berenang ya eh gak sorenya sih agak pagi gitu ya habis sarapan kayak gitu terus kita berenang disini ini di lantai 5 nah untuk pinggir-pinggirnya ini dia gak apa namanya gak dalam ya pinggir-pinggirnya terus untuk di tengah-tengahnya tuh dalam jadinya kita tuh harus ekstra hati-hati gitu ya untuk ngawasin anak-anak terus ini anak-anak main di playground setelah udah berenang kayak gitu udah mulai panas aku suruh berhenti aku mandiin terus habis itu main di playground kemudian ini di siang harinya diajak makan siang sama bu bos nah habis itu lanjut ya setelah makan siang kita mampir ke mall dulu karena ada yang mau dibeli ya ini sama anak-anaknya pak bos nah terus ini dapet dari kantor juga ya ini ada sepatu buat aku sama pak suami ini dikasih semuanya sampai kaosnya itu ada tiga nah ada tiga itu sama suamiku jadinya ada enam gitu ya ini sepatu untuk pak suami sama aku nah terus untuk bajunya ada enam ada jaket hoodie nya juga dapet dua pokoknya banyak banget ya jadi ketika family gathering ini kita bajunya samaan sepatunya juga samaan semuanya dan sepatunya ini enak banget dipakai bajilan ringan banget gitu ya dipakainya terus untuk istrinya itu ya ini dikasih jilbab semuanya pokoknya untuk karyawan yang cewek gitu semuanya dikasih jilbab ini ada dua warnanya grey sama agak muka kayak gitu nah ini karena ngambilnya ini malam-malam ya terus aku unboxing persiapan buat besok pagi karena ini tuh ngasihnya ketika semuanya rombongan itu udah pada dateng ya jadi aku itu datengnya duluan karena pak suami sedang juga ada perjalanan dinas gitu ya jadi dia meeting di hotel ini jadi sekalian aku bareng pak suami jadi gak ikut sama rombongan gitu ya ini untuk kaosnya warnanya biru telur asin sama warnanya itu grey grey muda kayak gitu ya jadi semuanya itu kaos lengan pendek nah untuk yang ibu-ibu gitu ya untuk yang cewek-cewek itu harus pakai manset sendiri jadi harus bawa manset nah ini jaketnya ya setelah aku lihat harganya itu wow banget hampir 600 ya terus sepatunya itu juga sepertinya sepatu mahal emang sepatu mahal ya kaos-kaosnya juga kaos-kaos mahal kayak gitu yang nyaman dipakainya kayak gitu alhamdulillah kita dapat barang-barang seperti ini dan ini semuanya nah sekian aja ya terima kasih